Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 5 Kota Bogor Ibu Emma Mustikawati SPD Yang saya hormati para Wakil Kepala Sekolah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Serta Peserta Didik SMP Negeri 5 Kota Bogor Yang sangat Ibu cintai dan Ibu banggakan Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Hanya atas rahmat dan karunianya Hari ini Senin 26 Juli 2021 Kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka secara virtual Salawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya Hingga akhir zaman Peserta Didik yang Ibu cintai Selamat bertemu kembali dengan kami Setelah kurang lebih 3 minggu kalian libur panjang Semoga libur kalian ini Tetap akan bisa dinikmati Meski harus tetap di rumah Untuk peserta Didik kelas 7 Kami ucapkan selamat datang Selamat bergabung Dengan sekolah yang baru kalian tepati Setelah kalian mengikuti kegiatan MPLS Selama 3 hari secara virtual Semoga kalian lebih mengenal lagi Lebih mencintai lagi terhadap SMP Negeri 5 Semangat semuanya ya anak-anak Dalam membangun SMP Negeri 5 Kota Bogor Yang gemilang Generasi milenial cemerlang Karena beserta Didik SMP 5 Adalah siswa yang hebat Cerdas Dan senantiasa mencintai kebersamaan Seperti yang kalian ketahui Bahwa pelaksanaan pembelajaran kita Tahun ajaran 2021-2022 ini Masih sama dengan tahun yang lalu Yaitu pembelajaran jarak jauh Atau PJJ melalui online Kita masih harus berjuang ya Untuk sampai bebas kepada masa pandemi Mari kita sikapi kerinduan ini Untuk datang ke sekolah Dengan bijak dan penuh kesabaran Sehingga waktunya nanti Kita bisa membuka masker Dan bahkan bisa bertatap muka kembali Secara normal Saat ini kita masih tetap prokes Dengan 5N-nya Bagi kita saat ini pembelajaran jarak jauh Sebenarnya sudah menjadi pembiasaan PJJ telah memaksa kita Untuk seling bersentuhan Dengan alat komunikasi Seperti telepon genggam Komputer Ataupun laptop Juga kita terbiasa Memasuki dunia medsos Untuk mencari Informasi tambahan Nah kalau berbicara medsos Tentu bukan hal yang asing bagi kalian Ya siapa sih yang tidak kenal Dan tidak punya medsos Di era globalisasi ini Mulai dari usia dini Remaja Sampai orang dewasa Sudah banyak Yang mengenal medsos Dengan medsos Ya Kita bisa Menghubungkan orang Yang jauh Menjadi dekat Sebaliknya Ya Bisa juga Berefek negatif Karena Bisa menjauhkan Orang-orang yang dekat Ya Sangat ironis ya Anak Jadi Tetap Betapa dasyatnya Pengaruh medsos Bagi kehidupan manusia Di dunia Di sisi lain anak-anak Medsos dapat Mengajak siapa saja Tertarik untuk Berpartisipasi Dengan memberi kontribusi Secara terbuka Misalnya memberi komentar Berbagi informasi Dalam waktu yang cepat Dan tidak terbatas Apa yang kita butuhkan Dengan mudah Dapat diakses Sangat mengasihkan Ini memang Hal ini Membuka peluang Bagi Anda Terutama remaja Yang ingin menambah Wawasan Dan Menurut Supai Memang remajalah Yang merupakan Pengguna Paling banyak Di Indonesia Kehadiran medsos Telah memberi kemudahan Untuk berinteraksi Betul tidak anak? Misalnya Mencari atau Menambah pertemanan Mengeksplorasi Berbagai informasi Juga Untuk Mengekspresikan diri Tapi Ibu mohon Pada kalian Ya Untuk Memahami Untuk menyadari Agar dalam Bermajalah Tidak Terus Menerus Dibayangi oleh Hal-hal yang Negatif Apalagi Sampai Kecanduan Hingga Melupakan Waktu Lupa Belajar Lupa Makan Lupa Ibadah Juga Bekerja Tidak Konsen Nah Bagaimana Yang harus Kamu lakukan Agar Kalian Lebih bijak Bermesos Mungkin Ini Bisa Membantu Kalian Supaya Tidak Terjebak Oleh Hal-hal Yang Negatif Pertama Periksa Dulu Konten Yang Akan Diunggah Kita Tahu Bahwa Setiap Kali Kita Mengunggah Itu Akan Dilihat Dan Dibaca Oleh Orang Lain Keduanya Siswa Yang Cerdas Itu Pasti Bisa Memilih Dan Memilah Mana Berita Berita Yang Bertaburan Di Medsos Ada Yang Baik Dan Ada Yang Kurang Mendidik Selanjutnya Gunakan Medsos Sebagai Tempat Untuk Berlatih Ini Sangat Baik Ya Karena Anda Bisa Mencari Informasi Terkait Dengan Bakat Dan Juga Bisa Meng Apa Namanya Menginspirasi Bagi Kalian Keempat Dan Anda Bisa Mendokumentasikan Proses Belajar Di Medsos Ini Pun Bisa Kalian Coba Untuk Menunjukkan Keterampilan Dan Berbagi Kreativitas Nah Yang Terakhiran Anak Tetap Memperhatikan Etika Sopan Santun Dalam Bermedsos Tidak Menyinggung Siapapun Bila Ikin Mengunggah Informasi Apalagi Informasi Yang Berkaitan Dengan Sara Itu Perlu Kita Hindari Nah Nana Demikian Tadi Beberapa Hal Yang Bisa Kalian Terapkan Untuk Bisa Lebih Bijak Bermedsos Harapan Ibu Tentu Kalian Bisa Mempatkan Teknologi Dengan Menjaga Keseimbangan Dalam Bermedsos Memastikan Terlebih Dahulu Konten Yang Benar Yang Positif Dan Berkualitas Jangan Sampai Nanti Keliru Dan Dengan Informasi Yang Dapat Menyesatkan Semoga Hal ini Bermanfaat Ya Nana Bagi Kalian Sebelum Ibu Akhiri Ibu Ucapkan Terima Kasih Atas Perhatiannya Dan Mohon Maaf Bila Ada Kekurangannya Ya Wabilahi Taufik Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Taufik Lay yours Mistah Keku Sk sorta Terima kasih.